Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bawaslu dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Melia dalam acara podcast bawaslu Jakarta Barat Pada podcast kali ini mendatangkan berbagai narasumber Yang memang sudah seringkali aktif maupun memperhatikan dunia pemilu itu seperti apa Untuk podcast kali ini yang sudah episode ke-16 Kita menghadirkan salah satu peserta pemilu Mau tau kan siapa? Nah peserta pemilu kali ini adalah perwakilan dari partai politik Yang sudah incumbent ya Pak sebutannya ya Beliau adalah Bapak Komarudin dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Assalamualaikum Pak Komar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Pak Ini pertama kalinya nih Pak Bawaslu Jakarta Barat mendatangkan seorang partai politik untuk kegiatan podcast Gimana nih Pak tanggapan Bapak? Oke ya Pertama sebelumnya saya cakapkan terima kasih Sudah beri kesempatan untuk hadir di tempat ini Yang saya pikir cukup terhormat di tempat ini Mungkin disini saya Apa namanya Paling tidak bisa menjadi lahan atau tempat untuk silaturahmi dengan teman-teman dari Bawaslu dan partai politik lainnya Itu terima kasih Terima kasih banyak ya Pak Mungkin ke depannya akan sering ada podcast yang melibatkan peserta pemilu ya Pak Bukan hanya partai politik Karena Bawaslu juga khususnya Bawaslu Jakarta Barat butuh untuk selalu silaturahim Kemudian koordinasi dan juga kita saling bertukar pandangan lah Bagaimana kita mensukseskan bersama pemilu nantinya ya Pak Dari partai kebangkitan bangsa ya Bapak ya Di DPC Jakarta Barat ya Pak Tingkat Jakarta Barat Mungkin bisa di sharing Pak Terkait bagaimana sih keadaan Masyarakat memang yang ideologinya Kepartainya PKB di lingkungan Jakarta Barat itu seperti apa Pertama saya ingin sampaikan bahwa PKB itu kan partai yang memang secara resmi didirikan oleh PBNU Itu makanya sasaran pertama mengarah kepada Komnas Dijin Itu pertama Pun demikian keberadaan PKB tetap saja bukan diperuntukkan sama atau kepada NU saja bukan Tetap dia bersifat nasional Ya karena itu tetap menjadi partai yang terbuka Jadi tidak eksklusif Tentu kalau partai harus terbuka Partai yang tidak terbuka atau tertutup Itu sebenarnya malah membuka peluang untuk membatasi diri Karena itu PKB walaupun didirikan oleh NU Tapi tetap terbuka untuk bangsa dan negara tercinta Berarti memang intinya sebuah partai politik untuk mendapat simpati dari masyarakat Tidak boleh hanya satu golongan ya Pak Pasti Harus terbuka Pasti Harus Kemudian mungkin bisa di sharing kepada kami ya Pak ya sahabat-sahabat bawah Mungkin penasaran Apa sih yang dilakukan partai politik nih Dalam mempersiapkan tahapan-tahapan pemilih itu seperti apa tuh Pak? Pasti kan ribet juga ya Pak namanya Tiga peserta kan? Betul Seperti itu Ya pertama ini kita belum lama ini dapat apa dapat semacam pencerahan atau informasi dari KPU Jata Barat Tentang aturan baru di pemilih akan datang tahun 2024 ini cukup menjelimet cukup sulit cukup susah karena itu kami sejak awal sudah harus mempersiapkan diri itu karena bahasanya mungkin nyicil kali ya kami nyicil mencoba sedikit-sedikit bekerja menyiapkan data-data menyangkut soal data pemilih itu dari sekarang ya tiap hari Mungkin dikerja sedikit 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 jadi agar nanti kerja itu tidak terlalu dipaksakan tidak terlalu apa namanya ya terlalu dipaksakan pada hari ya betul Ya karena memang kami juga dapat arahan dari KPU untuk mulai bekerja dari sekarang soal-soal data pemilih segala macam itu kami siapkan itu yang kami lakukan saat ini Saat ini sudah mulai mempersiapkan data pemilih kemudian mungkin data-data internal juga ya kali ya Pak ya Iya untuk administrasinya mungkin ada Pak kalau itu pasti yang pertama itu dulu internal dulu internal dulu ya Pak ya baru kita keluar Iya baik wah memang banyak sekali ya Pak persiapannya ya Pak ya pasti tapi tetap semangat ya Pak dalam mengikuti nanti konstelasi pesta demokrasi Harus semangat ya kalau partai gak semangat gimana rakyat iya susah juga kan Perlu kita ketahui bersama ya sahabat bawas lu bahwa partai politik ini bukan hanya sekadar mengurus politiknya saja Tapi bagaimana partai politik menjadi panjang tangan atau semacam pejuang dari aspirasi masyarakat itu sendiri Makanya kenapa masyarakat juga penting untuk berpolitik atau mengetahui tentang politik ya Pak ya Boleh disini juga nih Pak terkait tokoh-tokoh PKB mungkin yang senantiasa melakukan sosialisasi mungkin ataupun giat-giat terkait kepartaian di Jakarta Barat itu kayak gimana Pak program-programnya ya soal program ya tentu kita program samping program internal kita kepartaian juga ada program-program eksternal Bagaimana kita menjawab persoalan-persoalannya memang secara real ada di masyarakat ketika ada banjir Bapaknya ketika ada kebakaran ketika ada mesiwa COVID kemarin 19 Bapaknya maka Tartai tentu saja harus mampu melihat ini sebagai sebuah persoalan serius dan secara konkret melibatkan diri pada kesempatan-kesempatan yang memang terjadi di masyarakat pada kenyataan-kenyataan yang ada karena itu kami turun ke lapangan kami turun ke lapangan Kalaupun barangkali kami tidak mampu menyelesaikan semuanya minimal kami mampu mengatasi sebagian kecil dari persoalan masyarakat itu yang bisa kami lakukan memberikan bantuan dan sebagainya ya tokoh-tokohnya juga sebenarnya banyak juga kami punya toko Ketua kami itu Pajian Maturustan anggota di PRD di Kejaharta sudah dua periode tentu beliau yang ragin turun ke bawah dengan berbaur ke masyarakat untuk sedikitlah memberikan keringanan-keringanan gitu seperti memberikan senitaser kemarin penumpangnya atau hal-hal lain yang termasuk bantuan-bantuan yang memang sembako karena memang masyarakat kan orang kecil ini sangat terdampak pada persoalan COVID-19 yang kemarin itu karena itu kami hadir di sana dengan segala keterbatasan yang kami punya itu ya iya berarti partai politik tetap hadir dalam memberikan solusi memang tidak semua hal mampu diatasi ya Pak ya baik oleh partai politik baik nantinya oleh pemerintah juga tapi kehadiran partai politik dianggap sebagai suatu kebutuhan maupun mata air lah untuk para masyarakat di sekitarnya baik kemudian Pak Komar nih mungkin bisa di sharing juga bagi sahabat Bawaslu mungkin ada yang tertarik juga nih Pak menjadi bagian dari partai politik tuh bagaimana sih Pak caranya gitu Pak iya iya terutama kepada generasi muda anak-anak yang tergolong milenial ini memang cenderung untuk segan melibatkan jadinya di partai politik padahal sesungguhnya berpolitik itu kan pada masuk pada semua difensi kehidupan dia ada di mana-mana saja nah eh alangkah lebih baiknya kalau memang langsung masuk kepada apa namanya praktik politis politik praktis masuk jadi pengurus mulai di tingkat kelurahan tingkat kecamatan tingkat kota Yohata Barat gitu dan seterusnya itu saya yakin akan banyak pelajaran atau pengalaman atau hal-hal baru yang temen-temen muda belum ketahui selama ini ketika masuk partai politik akan paham akan paham akan tahu akan banyak hal-hal baru yang selamanya belum dapatkan sekaligus menjawab persoalan-persoalan keraguan-keraguan atau barangkali apa namanya stempel-stempel yang memang selama ini barangkali kurang berkenan di hati para kalung kaum milenial tentang aparat politik selama ini kan banyak orang menganggap partai itu kan ya macam-macam lah banyak dengan betul stigma-stigma negatif yang dilekatkan kepada para politik juga memang sebenarnya hal lama hal lama tapi kan harus dibuktikan dengan cara apa dengan cara langsung aja masuk ke partai politik untuk mengenal betul saya yakin kalau sudah masuk akan ada jawaban dengan dirinya kalau kita menjawab sekarang dengan alisan kita ya tentu nanti apa namanya bisa dibilang live service segala macam ya walaupun itu memang sebenarnya sesungguhnya kita menjawab secara rila padanya tapi kan lebih bagusnya memang bisa dijawab secara langsung dengan cara masuk ke parpol yakin terjawab semuanya makanya kita kadang mengenal istilah tak kenal maka kata sayang ya Pak ya kalau kita dengar dari luar tentang si A, si B atau partai A, partai B mungkin kita akan melihat ya ada yang baiknya tapi banyak juga kurangnya tapi ketika kita bersinggungan langsung seperti KPU Bawaslu ini bersinggungan langsung dengan partai politik kita juga mendapatkan banyak manfaat juga sih tentunya ya Pak ya dalam melakukan koordinasi-koordinasi ke depannya seperti apa gitu makanya hadirnya partai politik itu bukan hanya sekedar sebagai semacam seremoni ataupun ada dengan standart negatif aja tapi juga kan hadirnya partai politik juga untuk membantu kita mewujudkan cita-cita demokrasi, cita-cita pembangunan bangsa ya Pak ya ya betul seperti itu, baik mungkin bisa sharing juga nih Pak Komar bagaimana pandangan dari PKB Jakarta Barat melihat situasi menjelang pemilu 2024 khususnya di Jakarta Barat karena kan kita tahu nih wilayah Jakarta Barat terkenal dengan wilayah padat penduduk kemudian kita juga punya TPS dengan jumlah yang sangat banyak kan di wilayah kelurahan Kapuk itu sampai 300 lebih TPS ya Pak ya itu bagaimana itu Pak? ya sampai sekarang sebenarnya jujur saja kalau soal adimu masyarakat banyak soal pemilih yang masih terbilang lama di mata mereka walaupun sebenarnya ini lama di mata kami sebagai orang partai ya belum terlihat begitu apa namanya katakanlah begitu mengerlihatlah masih biasa-biasa saja walaupun kami sebagai orang partai menyiapkan diri dengan segala kesibukan tapi kan masyarakat beda mereka masih melihat hal-hal biasa saja ya biasanya itu kalau sudah memasuki pada tahap-tahapan apa pendaftaran calon segala macam gitu baik itu apa namanya legislatif, eksekutif, presiden ataupun DPR, DPR, DPR RI itu biasanya memang katakanlah aromanya sudah mulai terlihat jauh beda gitu kalau sekarang kan masyarakat Cendrum masih belum belum open lah bahasa begitu belum terlalu peduli melihat hal-hal yang kayak gini tapi nanti mereka di pemilu baru mereka mulai semangat mulai mencari-cari gitu kan bahkan mulai bermain-main dengan para calon dan sebagainya itu biasa iya 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 gak apa-apa lah itu salah satu upaya itu memperkaya pengalaman ya Pak iya iya seperti itu baik Pak Komar mungkin sedikit bisa disampaikan kesan dan pesan dari Pak Komar selaku perwakilan dari DPC PKB Jakarta Barat kepada sahabat-sahabat Bawaslu khususnya Bawaslu Jakarta Barat seperti apa Pak oke siap silahkan Pak teman-teman Bawaslu sebelumnya saya apa ucapkan apa namanya tentu selamat bekerja saya paham ini kondisi kerja Bawaslu bukan hal yang ringan ya Bawaslu KPU tingkat kota Jakarta Barat ini tentu punya tugas yang berat yang berat gitu apalagi sebagai lembaga pengawas memilu tentu disini isinya adalah orang-orang yang memang bukan cuma cerdas tapi juga penuh integritas bisa dibayangkan kalau Bawaslu tidak punya integritas apa jadinya sebagai pengawas atau sebagai wasit dari sebuah pertandingan besar untuk pertarungan apa namanya untuk hajat besar bangsa ini karena itu saya sebagai partai politik dari PKB tentu menginginkan agar terus ada kerjasama yang baik dan solid antara kita agar hal-hal yang memang menjadi problem biasanya di pertengahan perjalanan apa namanya kepemiluan barangkali bahasanya begitu ini kini sama-sama bisa selesai menyangkut soal sahabat bawas lu dalam melakukan dalam menggali informasi seputar kepemiluan dan jangan juga kita apa ya menjadi jauh dari partai politik karena ketika kita dekat dengan partai politik pun bukan berarti kita punya kepentingan tapi kita kan untuk menggali informasi ya Pak ya itu saja sih oh ya sahabat bawas lu jangan lupa untuk like komen dan share semua video-video yang ada di podcast bawas lu Jakarta Jakarta Barat ya baik saya selaku host mohon undur diri terima kasih kepada Pak Komar atas kesempatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wabarakatuh